Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berjumpa kembali hari ini di channel ini Kali ini ada berita dari website BKN yang berjudul Waspada, Calo PNS kembali bergentayangan di masa SKW Kepala BKN Bima Wibisana kembali mengingatkan agar tidak mudah termakan pernyataan Calo yang dapat meloloskan peserta menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang Hal itu disampaikan Kepala BKN ketika meninjau penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS Formasi Tahun 2019 di sejumlah titik lokasi di Pemkap Semarang, Kamis Pagi Hari kini masih percaya Calo, sudah tahu sistem CAT BKN transparan akuntabel dan tidak mungkin Calo bisa bantu peserta lolos CPNS Kalau masih mau percaya silakan, tapi jika uangnya tidak kembali dan tidak jadi CPNS Jangan kemudian protes terang lima Hal senada juga diukapkan oleh Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Anjas Waridewi Menurutnya, saat ini Calo atau oknum penipuan menyasar para orang tua peserta CPNS Kekan Rek yang biasa dipanggil Bu Anjas tersebut menyebut kerap mendapat laporan masyarakat ke Kekan Rek 1 BKN Yogyakarta terkait kasus penipuan ke Kekan Rek Kenapa lapor kasus penipuan ke Kekan Rek seharusnya langsung saja melapor ke BIP berwajib Apalagi Pusim SKB, CPNS seperti sekarang, banyak calo yang mulai bergetayangan, ujaran Anjas Waridewi Ia juga mengimbau badan kepegawaian daerah dan organisasi perangkat daerah untuk membantu mengedukasi para masyarakat agar mereka tidak mudah ditipu oleh calo CPNS Demikian berita hari ini, mudah-mudahan akan sangat bermanfaat bagi sahabat sekalian terutama para pelamar CPNS yang masuk di masa SKB dan bermanfaat kembali di tahun depan ketika ada formasi CPNS yang baru Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!